Di tempat turun mundur situ, jangan boleh bukakan sekalian bersama, dan kedua pantai. Panitia pelaksana turnamen Piala Habibi Cup yang ke-21 di tahun 2015 telah merampungkan jadwal pertandingan dan pembagian grup. Drawing dilakukan di rumah jabatan Wali Kota Parepare selasa 27 Oktober malam. Masing-masing wakil dari 12 tim hadir di dalam drawing tersebut. Kedua belas tim ini dibagi dalam 4 grup dan masing-masing grup dihuni 3 tim. Namun drawing yang dilakukan Panitia, hanya 8 tim yang diundi sementara ada 4 tim yang diunggulkan masing-masing yakni Persipare Parepare, Sidrap United, Jepfapalu, dan PSM Makassar tidak diundi. Tuan rumah Persipare akan memulai laga pembuka melawan Persin Sinjai setelah acara seremoni pembukaan di Stadion Glora Mandiri Parepare. Setelah hasil pengundian tadi di pool A itu, ini hasil pengundian di pool A Persipare Parepare. Kemudian yang kedua Persin Sinjai. Kemudian tim yang ketiga adalah Gasma Endreka. Kemudian di pool B, hasil undiannya tadi itu, hasil undiannya tadi adalah Sidrap United yang pertama. Kemudian di yang kedua itu ada Gaswa Wajok. Kemudian di tim yang ketiga adalah PS Asas Subar. Kemudian di pool C, yang hasil undian tadi karena kita sudah tetapkan ada Persipare Jepfapalu yang pertama. Kemudian tim yang kedua adalah Persiban Bangtaeng. Kemudian yang ketiga adalah Persibo Bonek. Kemudian di pool D itu kita sudah tetapkan tadi ada PSM Makassar, Sidipnya di situ. Jadi hasil undian di tim kedua diisi oleh Sande. Kemudian tim ketiga adalah Persim Maros. Ada pun pembagian grup Piala Habibikap ke-21, yakni di grup A Persipare Parepare, Persin Sinjai, dan Gasma Endreka. Di grup B, yakni Sidrap United, Gaswa Wajo, dan PS Asas Subar. Dan di grup C, yakni Persipal Jepfapalu, Persiban Bantaeng, dan Gasbon Bonek. Dan di grup D, yakni PSM Makassar, PS Sandek Polmas, dan Persisam Maros. Anastasia Pare TV mengabarkan.